Hai teman-teman, kreasi kita kali ini adalah membuat buket untuk hari guru hanya dengan setengah lembar kertas kado Ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan atau teman-teman bisa cek rinciannya di kolom deskripsi Ini untuk sneknya, teman-teman boleh menggunakan snek yang lain tapi disarankan yang berukuran kecil ya Dan untuk membungkus buketnya kita menggunakan kertas kado Ini adalah ukuran awal kertasnya, tapi kali ini kita hanya menggunakan setengah lembar kertas kado saja Jadi satu lembar kertas kado kita bagi menjadi dua bagian sama besar Satu kita gunakan untuk membungkus buketnya dan satu lagi simpan dulu ya untuk membungkus buket yang lainnya Karena ini spesial untuk hari guru, jadi kita bisa tambahkan gambar bapak atau ibu guru Oke, untuk setiap isian buket kita tempelkan pada tusuk sate ya, cukup menggunakan slotip pening aja seperti ini Kita bisa tambahkan beberapa slotip untuk memastikan isian buketnya ini bisa menempel pada tusuk satenya ya Jadi tidak mudah lepas Tapi untuk pulpen kita perlu memotong sedikit tusuk satenya biar gak kepanjangan Nah tinggal kita lilitkan saja deh menggunakan slotip agar bisa merekat dengan kuat Ini kita mau bikin buket yang simple ya, tanpa styrofoam dan juga tanpa kardus Jadi untuk menyusun isian buketnya cukup menggunakan slotip pening Posisikan isian buketnya seperti yang teman-teman inginkan, kemudian tambahkan slotip pada tusuk satenya Slotip ini berfungsi untuk mengunci susunan isian buketnya Jadi teman-teman bisa tambahkan beberapa lapis agar isian buketnya ini tidak mudah bergeser Jadi tetap pada posisi seperti ini Pokoknya tambahkan saja beberapa lapis slotip sampai memastikan isian buketnya ini kokoh dan tidak mudah lepas ya Tambahkan juga slotip di bagian belakang sini agar lebih kuat Coba kita cek dulu, twing-twing, nah udah kokoh nih Kita lanjut untuk membungkus buketnya Nah ini setengah lembar kertas kado, kita lipat dulu seperti ini Tekan di bagian lipatannya tapi jangan sampai bawah ya, sedikit aja Lalu kita lipat membentuk segitiga seperti ini, tapi bagian lipatannya jangan ditekan ya Kemudian kita gunting mengikuti garis segitiganya Jadi potongan kertas ini akan kita gunakan untuk membentuk kon atau kerucut Ukurannya sekitar 15,5 cm persegi ya Jadi kertasnya ini kayak dua lembar gitu ya, agar lebih kokoh Kita lipat kertasnya membentuk kerucut seperti ini Teman-teman perhatikan ya, di bagian ujungnya usahakan lancip atau runcing agar bentuk kerucutnya lebih bagus Kita geser-geser aja kertasnya sampai membentuk kerucut yang kita inginkan Kita ukur dulu, nah kira-kira seperti ini ya, ukuran kerucutnya jangan terlalu besar agar isian buketnya tidak ambles ke dalam Nah tinggal kita tambahkan selotip deh, agar bentuk kerucutnya tidak berubah atau tidak lepas Nah kerucutnya udah jadi deh, biasanya teman-teman menanyakan ukuran nih Jadi untuk tinggi kerucutnya sekitar 22 cm Sedangkan untuk diameter atasnya sekitar 5,5 cm Oke tinggal kita masukkan aja isian buketnya seperti ini Biar kerucutnya lebih kokoh, jadi teman-teman bisa isi dengan kertas bekas ya Boleh pakai kertas bekas catatan atau surat cinta dari mantan Tapi jangan pakai kertas bekas makan ya, takutnya nanti digerumutin semut Kertasnya dipotong kecil-kecil aja, kemudian diparikes, eh atau apalah namanya dan masukkan ke dalam sini Teman-teman bisa masukkan beberapa kertas, terserah ya, tapi isi di bagian depan dan juga bagian belakangnya Nah selanjutnya tinggal dilipat bagian atasnya seperti ini, lalu lilitkan menggunakan selotip Nah ini tujuannya agar isian buketnya ini kokoh ya, menyatu dengan kerucutnya Jadi nggak mudah terlepas gitu Coba kita tes twing-twing, nah ini udah kokoh ya Oke kita lanjut, ini adalah sisa kertas yang kita punya ya Kita bagi menjadi 3 bagian sama besar Nah ini kita punya 3 lembar ya, kemudian kita ambil 1 lembar dan ukur dulu pada buketnya nih sebelum dipotong Jadi kira-kira kita ukur kertasnya sedikit lebih tinggi dari isian buketnya ya Nah ini kira-kira udah pas, jadi kita mau potong sekitar 18 cm Kertas ini akan kita pasangkan di bagian tengah buket seperti ini Tapi sepertinya kita lipat aja ya, biar bentuknya lebih bagus Kita lipat kertasnya seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan pada video Kemudian pasangkan deh di bagian tengah buketnya seperti ini Tinggal kita tempelkan saja menggunakan selotip bening Lalu kita ambil lagi kertas yang kedua, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian sama besar Kertasnya kita lipat, ini cara melipatnya masih sama seperti tadi ya Kemudian kita pasangkan di sebelah sini dan tempelkan lagi menggunakan selotip bening Untuk kertas yang satunya lagi caranya sama seperti tadi, hanya saja arahnya berlawanan Kita pasangkan pada sisi yang satunya untuk menyeimbangkan kertas yang tadi Oh iya, diusahakan untuk menempelkan selotipnya di tempat yang sama ya, dari awal sampai akhir Agar hasil buketnya lebih rapi dan juga selotipnya nggak berantakan sana-sini Oke lanjut, ini adalah kertas yang ketiga, kita bagi menjadi 3 bagian sama besar Nah kita punya 3 kertas dengan ukuran yang sama, ambil 1 kertas kemudian lipat seperti ini Coba teman-teman perhatikan ya cara melipat kertas dan juga posisi kertasnya Tinggal kita pasangkan di pada buketnya dan tempelkan lagi menggunakan selotip Kita ulangi cara yang sama seperti tadi untuk sisi yang satunya lagi Hanya saja arahnya berlawanan ya, ini kita pasangkan lagi pada buketnya deh Oke jadi kita punya 2 sisa potongan kertas ya, ini masing-masing kita bagi menjadi 2 bagian sama besar Nah kita punya 4 potongan kertas, tapi perhatikan deh ini ukurannya berbeda ya Perhatikan ada 2 kertas yang ukurannya lebih lebar ya, dan 2 lagi ukurannya lebih kecil Ini yang atas nih yang ukuran kertasnya lebih lebar ya, kita lipat kertasnya tuh seperti ini Beri selotip di bagian bawah agar lipatannya tidak mudah lepas ya Ini sebenarnya semua kertas kita lipat dengan cara yang sama seperti ini Hanya saja nanti untuk penempatan posisi pada buketnya berbeda Potongan kertas yang kecil ini pun sama ya, kita lipat kertasnya seperti tadi Gimana teman-teman, cara melipat kertasnya mudah kan? Kita ambil kertas yang lebih besar ya, ini kita tempatkan di bagian samping kertasnya Eh, eh di samping buketnya seperti ini Jadi kertas ini untuk bagian samping kiri dan kanan buketnya ya Sedangkan 2 sisa kertas ini kita pasangkan di bagian depan buketnya Dan untuk mempermanis buketnya jangan lupa kita tambahkan simpul pita Oh iya, sebelumnya kita tempelkan double tip di bagian belakang dan juga di bagian depan buketnya Ini kita tempelkan tepat di posisi ikatan pita ya Jadi fungsi double tip ini agar nanti simpul pitanya tidak mudah bergeser atau tidak mudah lepas dari buketnya Posisi pitanya kita usahakan untuk menutupi sambungan kertas ini ya Yay, buket untuk hari gurunya udah jadi deh Seperti ini ya tampilan di bagian belakang maupun di bagian depan buketnya Ukuran buketnya sekitar 33 cm ya Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton Kabarin ya kalau kamu tertarik atau bahkan berhasil bikin buketnya juga Tinggalkan jejak di kolom komentar untuk menambah semangat